Intro Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita masih bermain Shinovil F2 ya Oke teman-teman harusnya hari ini YBA Tapi YBA gue over ke hari Sabtu aja kali ya Sabtu sama Minggu lah Gue pengen bikin SBR Nanti SBR nya bareng-bareng sama kalian oke Jadi kita akan bikin YBA tuh nanti SBR ya Gue pengen pake TUSC X4 gue Kita belum pernah pake tuh buat SBR kan Jadi nanti akan gue pake untuk SBR Tapi di video kali ini teman-teman Karena banyak banget yang minta sama gue Bang gimana sih cara dapetin mode Bang gimana sih cara dapetin Jinchuriki Bang gimana sih cara dapetin item gitu-gitu-gitu ya Sekarang kan gue ajarin jadi gampang banget Tapi sebelum itu gue mau kasih lihat ke kalian Karena gue sudah mendapatkan semua Jinchuriki ya Gue sudah mendapatkan Shukaku Gue sudah mendapatkan Matatabi Gue sudah mendapatkan Izobu Gue sudah mendapatkan Son Goku Koko Saiken Lalu ada Choumei Lalu ada Gyuki Dan yang terakhir Kurama ya Ini yang akan gue pake sekarang Karena gue lagi cosplay jadi Naruto gitu Nih Kalo Naruto Gue udah lengkap cuy Jurusnya udah punya semua nih Rasen Suriken Doar Rasen Suriken Lalu gue punya lagi Rasen Suriken Tempar Sakit banget cuy Sakit banget cuy Lalu gue punya Super Eh Odama Rasengan Odama Rasengan biasa Gue gak punya Super Odama Super Odama susah banget dapetinnya Sumpah Aduh ampun Aduh Aduh sakit terus Lalu gue punya Kage Bunshin guys Kage Bunshin ya Kage Bunshin Gue punya Kage Bunshin no Jutsu Lalu gue juga punya Kage Bunshin yang barat sini Kayak gitu ya Yang terbang semua Dudududududududur Gila Dan semua itu ngedapetin temen-temen Itu kalian mesti tunggu spawn ya Yang pertama temen-temen Kalian harus tau di game ini tuh Ada yang namanya Waktu Kalo kalian liat di pojok atas kanan tuh Di pojok atas kanan ya Itu ada Waktu IST 1245 Dan dia terus berjalan kan Terus berjalan cuy Terus berjalan ya Aduh ini kenapa sih Rusubat Nah Cara kalian ngedapetinnya Kalian misalnya Cari satu yang pengen kalian dapetin Contohnya ini ya 100 seal Ya kan Nah ini ada waktunya cuy Kalian liat tuh 0245 Ya kan Nah tugas kalian Itu kalian tinggal tunggu Sampai waktu yang di atas Waktu yang di atas ini ya Jam 2 45 0245 Ini sekarang baru Setengah satu nih 1246 nih Ya kan Kalian tunggu aja Sampai 0245 Oh iya by the way Waktu yang di atas ini tuh 12 jam ya Jadi setiap 12 jam Dia akan ngubah ke satu lagi Setiap 12 jam Dia akan ngubah ke satu lagi Kayak gitu terus temen-temen ya Gampang banget cuy Nah masalahnya ya Ngedapetinnya cuy Rarity-nya cuy Kalian liat nih Ada rarity-nya di bawah ya 1 per 16 Nah ini yang susah cuy Karena Kalian mesti Nungguin item ini Ngespawnnya tuh dimana Jamnya pun itu Kalian harus tepat Dan itu pun Belum tentu spawn temen-temen Karena ada rarity-nya Jadi dia bisa spawn Bisa juga enggak Nah kalau kayak gini nih R2N kan RPG Training Ground Yang artinya Dia ngespawnnya tuh Di Training Ground ya Nah untuk pergi ke Training Ground ya temen-temen Kalian ke Village Ya naik ke Village Kalian cari aja ke bawah Ada Training Ground Kalian langsung teleport aja ya Kalau kalian punya Private Server Itu lebih bagus lagi cuy Gue lebih menyarankan Kalian beli Private Server Untuk nyari-nyari item ya Karena Jujur aja Tanpa Private Server tuh Susah Susah bisa Tapi susah banget sih Karena begitu spawn Itu kalian akan langsung Berebutan sama orang Begitu banyak Di dalam public server ya Tapi tenang aja Temen-temen Tenang aja Gue udah kasih VIP Server Buat kalian di Discord Jadi caranya kalian tinggal Masuk ke Discord gue Join Discord gue Disitu ada Channel yang namanya Private Server Link Kalian masuk aja Disitu ada cuy Kode-kodenya Cara masukin kodenya Kalian juga banyak nanya Bang gimana cara masukin kode Nih Private Server ya Ada pisan private server Kalian klik Nah Masukin kodenya Udah gitu doang cuy Gampang banget kan Gampang banget cuy Bingung gue sama kalian Bagaimana cara masukin Kode Ini kodenya tinggal di klik Terus masukin Udah gitu doang Gitu doang ya Oh iya By the way Untuk waktunya Nah ini kan gue Untuk waktu Gue apa ya Waktu gue tuh WIB Waktu Indonesia Barat ya Gue soalnya di Bekasi kan Gue tuh biasanya Terlambat 1 jam Dari jam yang disini ya Jadi kalo sekarang nih Jam yang di gamenya itu Menunjukkan waktu 12.48 Sedangkan kalo di gue Itu baru 11.48 Jadi ya Ternambat sejam lah Tergantung kalian tinggalnya Dimana ya Kalo misalnya kalian tinggalnya Di wilayah timur Mungkin itu akan Waktunya akan beda lagi ya Jadi kalian patokannya tuh Jam yang ada di in game aja lah Kalian sebisa mungkin Kalian masuk Lihat dulu Yang akan nge-spawn apa Kalian cari Misalnya ke ninja tool Nih kalian misal kesini ya Kalian cari nih Yang baru nih Cakra Rotos Nah tuh dia muncul itu Di RPG Rain Village Jam 1.25 Yang katanya sebentar lagi cuy Dan rarity nya 1.16 Ini bakal rangka sih Udah langka Terus bakal rebut-rebutan Lagi yang mau orang kan Nah ini ada Senju Rejin Dia di live village Ada waktu-waktunya temen-temen ya Jadi kalian bisa ngedapetin Dengan gampang sih sebenernya Cuman Memang Kalo tanpa private server Kalian mesti rebutan sama orang ya Gitu aja temen-temen ya Kalo kalian gak punya private server Kalian bisa Ini sih Teleport-teleport aja ya Kalian Pindah-pindah aja gitu lah Server hop lah Namanya server hop ya Kalian klik aja teleport Terus kalian ke village mana kek Terus teleport lagi gitu ya Itu namanya server hop Tapi kalo misalnya kalian punya temen Itu susah sih Gue udah coba server hop Yang ada temen itu Susah banget sih Langsung masuk ke Server temen kalian terus gitu ya Makanya gue menyarankan kalian tuh Belinya tuh VIP temen-temen Memang Memang mahal Gue akui mahal ini ya 700 tuh mahal cuy Tapi worth it sih kalo menurut gue ya Apalagi kalo buat content creator Lu harus beli sih Kalo gak susah banget cuy Gak bisa cuy Sumpah susah banget Ini gue Bisa mendapatkan sebanyak ini temen-temen ya Nih Bisa mendapatkan Jinchuriki sebanyak ini Gue udah punya Seven Heavenly Gue punya Eight Inner Gats Gue punya Clock of Lightning Gue punya Top Sage Gue punya Kurama Gue punya Demon Hunter Semua itu Semua dari private server ya Jadi kalo tanpa private server Susah sih Susah Nanti gue juga Buatin temen-temen Di Maret tempat spawnnya Kalo kalian nanya ya Gimana Gimana tempat spawnnya kan? Ntar gue buatin Tapi gak sekarang Mungkin Dua hari lagi Tiga hari lagi gitu temen-temen Kalian tungguin aja deh ya Ini kan soalnya kan Dia ada nge spawn-nge spawnnya nih Kayak ini nih Ntar gue akan kasih tau Dimana lokasinya ya Soalnya lokasinya tuh Pasti tetap disitu terus temen-temen Sebenernya di Youtube udah banyak sih Kalian tinggal cari aja ya Cuman gak apa-apa Nanti kalo kalian pengen gue buatin Gue buatin lagi oke Busetnya rusuh banget dah Oke temen-temen Karena disini kita udah Mendapatkan kurama Dan gue udah naikin Level yang pemen top nih ya Mana nih Level yang pemen top mana ya Nah ini nih Kurama Jin ya Level udah 900 Belum mentok sih sebenernya Mentoknya seribu sih Cuman ya Modenya udah bisa semua lah Intinya intinya ya Gue akan kasih Untuk kalian showcase sedikit lah ya Sedikit aja Nanti gue akan bikin video khusus lagi Untuk full showcase Tapi sekarang Gue akan kasih lihat ke kalian Sedikit aja ya Nah ini nih Cuder Kalo kalian pake kurama Atau Jinjuriki apapun Mode pertama tuh Pasti kayak gini temen-temen Kecuali Matatabi sama Sukaku ya Matatabi sama Sukaku Beda banget cuy Kita liat coba Matatabi ya Matatabi tuh warnanya biru Keren banget Anjir sumpah Matatabi tuh keren banget Biru gitu Tuh Keren ya Matatabi tuh paling keren cuy Sama Sukaku sih Sukaku juga lumayan lah Tapi menurut gue masih keren Matatabi sih Karena dia apinya biru gitu Keren banget anjir Kalo suka aku kayak gini Suka aku nih Nah Suka aku kayak gitu tuh ya Cakep sih Suka aku juga cakep Cuman cakepan ini menurut gue Cakepan matatabi Nah itu mode pertama temen-temen Semua ya Semua mode pertama kayak gitu Jadi setiap Jinjuriki tuh Beda-beda inilah Beda-beda Tailnya ya Ada-ada Misalnya kayak gini ya Kurama itu walaupun dia ekor 9 Tapi dia maksimal cuman ekor Sampai 5 Eh 6 apa 6 apa 5 ya Coba ya Kalo gak salah sih 6 sih kalo gak salah ya Mode terakhir tuh Z Plus 5 ya Dia sampe ekor Berapa tuh 6 ya 1 2 3 Ya 6 doang kan Jadi ini udah maksimal Udah gak bisa naik lagi Walaupun dia ekor 9 cuy Tapi dia akan kalah sama Giyuki Giyuki ini karena Mentok sampe Level 8 ya Ekor ya Gue gak tau kenapa sih Mungkin nanti akan ditambah lagi Sama developernya Atau mungkin dia bener-bener ngikutin Yang ada di animenya Dimana Naruto cuman Cuman sampe ekor 6 ya Waktu dia kayak begini Waktu dia jadi Jadi kayak gini temen-temen Jadi asin ya Mode bersek ya Naruto tuh cuman sampe Ekor 6 doang Makanya dia cuman Dia cuman sampe 6 doang gitu Mungkin ya Gue gak tau juga sih Yang terakhir kayak gini temen-temen Dan skill-skillnya Kalo misalnya kalian udah Gue gak tau sih Max apa enggak ya Soalnya Skill Z nya itu akan berubah temen-temen Kalo Kurama biasa Yang mode pertama nih Ini mode pertama Z nya tuh akan begini nih Tuh ya Kayak tangan gitu Kayak tangan nge-grab gitu ya Nah kalo udah 5 Dia 5 Dia akan Z nya berubah temen-temen Udah gak pake tangan lagi cuy Dia pake biju bom ya Biju Dama Kita coba ya Damage nya sakit banget sih Ini Kurama tuh paling sakit cuy Menurut gue ya Tapi gue gak tau juga sih Apakah Saiken sakit Apakah Giyuki juga sakit Tapi ini lumayan sakit sih menurut gue Kita coba ya Biju Dama Bom Nah kayak gitu ya Itu sakit banget cuy Damage nya terlihat tuh barusan 40 ribu kena orang cuy Gila gak Sakit banget Kalo kalian pernah ngelawan Biju Kalian pasti udah tau sih Sakitnya biju Dama tuh kayak gimana Kalo kalian pernah gitu juga Wah kurang aja nih orang Ngajak berantem Oh sip berantem kita Sip Berantem kita Lu ngajak berantem Rasen Shuriken Eh bok mana kamu Rasen Shuriken Wah rusuh ya dia Rusuh ya Kagepun Shinojutsu Mana dia Laser Nah itu juga laser tuh Salah satu skill dari Kurama ya Gue gak tau sih Kayaknya harus menetap dulu deh kalo itu Odama Rasengan Mantap Makan tuh Meninggal ya cuy Kayak gitu temen-temen ya Ini ada satu skill lagi yang kayak gini Klik kanan Terus Q Dan itu kayak keluarin laser gitu Udah Sakit banget cuy Gila sakit banget Meninggal kalian kena gitu Harus lupa Biju Udama Boom Gila lima kurai bucuy Damage coba tepak man Sakit banget anjir Kurama tuh paling sakit kayaknya deh Gue punya Koko nih Koko juga udah mentok gue ya Rayjin bagus Bagus Rayjin Coba coba Gue pake Koko Koko juga Sampai ekor apa Koko tuh lima kan ya Nah dia sampe ekor Lima Tapi Oh bisa sampe ke enam cuy Kalo Koko cuy Koko bisa sampe enam ya Maksudnya mode enam Bukan ekor enam Modenya doang sampe enam Soalnya dia kan maksimal Emang cuma lima kan Namanya Koko kan Ini mode berserk Namanya temen-temen nih Kenapa semuanya mirip-mirip ya Mode berserknya ya Dibikin beda kayak gitu Sampai developernya Kita coba kalo skill Z nya ya Sama Biju Dama ya Lalu Kalo klik kanan Q nya Auror Masih biasa lah ya Kurama emang beda Kurama tuh emang beda banget sih Oke oke Kita coba Sekarang kita ngelawan Master Taijutsu Aduh kenapa levelingnya begini anjir Ini gue kasih Rasen Shuriken juga meninggal Uh meninggal lu Mampus Rasen Shuriken Biju Dama Gue baru naikin 2 sih Koko sama Kurama Yang lain gue belum naikin Itu level 0 Level 0 Level 36 Yuki Son Goku belum sama sekali Isobu belum Matatabi belum Sukaku baru 52 Gue pengen naikin Yuki dulu sih Abis ini Atau enggak Sukaku ya Sukaku juga lumayan bagus Oke temen-temen Itu dia untuk Kurama Kurama gitu doang sih Gak ada apa-apa lagi Apalagi Kurama ya Gak ada lagi cuy Makanya itu Ngasya kes Ngasya kes Jinchuriki tuh Rada susah Soalnya Skillnya cuman dikit Cuman 2 Cuman yang Z sama Klik kanan Q Udah tuang Oke temen-temen Sekarang kita coba untuk PVP PVP Jinchuriki Melalui Jinchuriki Disini ada Jinchuriki Saiken juga Kayaknya udah Udah ini deh Oh dia belum mode berser Katanya ya Yaudah deh Semoga aja kita bisa menang Temen-temen ya Soalnya kita udah Ya udah Kurama Terus udah mentok lagi kan Malu-maluin Kalau kalah cuy Oh ya temen-temen Satu informasi Gue ke lupaan cuy Kalau item yang spawn Itu di atasnya tuh Nanti akan ada tulisan ya Tulisannya kayak di video gue Sebelumnya Kalian nonton video gue sebelumnya deh Dia akan ada tulisan Misalnya barang apa Haspaun gitu ya Contohnya kayak Waktu itu Jinchuriki Gue pernah Son Goku Jin haspaun Kayak gitu-gitu ya temen-temen ya Ada tulisannya cuy Jadi kalian Gampang lah untuk tau Dia gak spawn apa enggak Oke let's go Kita akan melawan ya Kita pake Eh salah salah cuy Salah cuy Oh udah gak apa-apa lah Jinchuriki yang terakhir Kita pake kurama yang terakhir ya Temen-temen ya Tunggu gue mati dulu Renegan gue Oke Let's go Uh mampus lu Kena Sakit tuh Sakit tuh Ah Sial gue digagalin Tidak Susah banget aja Kalo gak pake skill ya Cuman Jinchuriki Versus Jinchuriki doang Biju bom Mampus nak Kayaknya dia belum bisa Biju bom ya Apa gimana Wah laser Tapi gak kena anjir Ah tidak Curang dia punya senjata Bagus Gue juga punya stunting Kenapa gue gak pake ya Yaudahlah ya Gak apa-apa Oke lanjut lagi Biju dama Oh mampus Gila biju dama Ngeker ya Kok ngeker sih Perasaan gak ngeker Dah kok disini ngeker ya Anjir kalo kurama ya Ah Nah kena laser gue Tidak Ah tidak Biju dama Bum Gila sakit banget aja Biju dama 50 ribu cuy Damagenya gila sih Liat tuh status boostnya Temen-temen Kayak gitu ya Jinchuriki tuh status boostnya Gede banget cuy Oke Seri ya Dia apa sih Saiken ya Itu apa Saiken Kok gak pake skill Z Anjir dia bisa Dia lupa pake skill ini dong Skill Skill Jinchuriki Dia lupa pake Setiap Jinchuriki tuh Punya skill sendiri Temen-temen ya Oke temen-temen Jadi itu dia Untuk gimana Cara untuk Ngedapetin item Gimana cara Ngedapetin mode Gimana cara Ngedapetin Apalagi tuh Item Item Itu kan item Item Kayak gini Gini ya Throw Kayak gini Ini item Lalu kalian bisa Ngedapetin mode Mode tuh Dari bawah ya Ini mode Kalian bisa Ngedapetin jutsu juga Dengan cara yang tadi Gue kasih tau ya Sama sih Rusu banget Kayak gitu temen-temen ya Yang pasti kalian Mesti perhatiin ini sih Mesti perhatiin waktunya Sama dia tempatnya Dimana Kayak gini Force of death Waktunya 2.15 Kalian lihat ke atas Oh belum Jum'a 2.15 Yaudah berarti Belum nge-spawn Nah dia kan ada Rarity nya nih Kalian mesti Pindah-pindah server Server juga untuk ngedapetin ya Kalau kalian punya Private server Lebih gampang Kalian tinggal Teleport-teleport terus aja Dia akan server hop sendiri Nah kalau kalian Main di public Nah itu ya Yaudah Pasrah aja Kalau misalnya gak spawn Yaudah Kalian server hop biasa Dan berharap Kalian bener-bener Bener-bener pindah Ketempat lain Dan biarpun Kalian pindah ke tempat lain Biasanya tuh Itemnya pasti udah gak ada Sih udah hilang Diamil orang ya Biasa kayak gitu Soalnya Soalnya Lokasi-lokasi tuh Semua orang Semua orang tuh Udah kebanyakan Ada tau lah Dimana lokasinya ya Jadi kalian Harus bercepetan Dan kalian harus beruntung sih Kalau main di public Cuman Kalian join Discord gue Disitu ada private server Karena private server itu Lumayan banyak Ada setiap village Gue kasih 10 Sama Akatsuki Akatsuki yang kayak begini nih Akatsuki Apa sih namanya Akatsuki base Lalu training ground Itu gue kasih 5 Sama rain village Gue kasih 5 Ini nih masih belum bisa nih Forest of death nih Gue gak tau kenapa nih Forest of death nya masih belum bisa Dipakai sama sekali cuy Dia masih training ground Dan kalau misalnya gue tepe Dia ya Ke training ground gitu Bukan bukan forest of death Makanya gue belum bisa Ngedapetin Jutsu-jutsu nya Kayak si Sasuke Yang mana Sasuke Terus main ini Terus seal of heaven Gue belum bisa dapetin Terus ada senjata-senjata juga Yang dari forest of death Kayak contohnya Ini ya Si Shui Tanto Terus ada lagi kok Gaiden Kusenagi ya Oh Gaiden Kusenagi di training ground Oke Jam 3.25 Oke teman-teman Jadi itu dia Cara untuk mendapetin item Cara untuk mendapetin mode Cara untuk mendapetin jutsu ya Semua udah gue cover di video ini Harusnya kalian udah mulai mengerti lah Gimana cara ngedapetin Item mode atau jutsu Di game ini ya teman-teman ya Tinggal kalian beruntung apa enggak Udah itu doang sih Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga to share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semua berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax